Durian sangat membutuhkan air agar perkembangannya maksimal. Saksikan terus! Selamat pagi sahabat petani Indonesia. Kembali lagi dengan kami dari Mangalow Farm. Hari ini 12 Februari 2021. Kita akan coba review bagaimana irigasi di kebun kami ya. Karena pada saat awal kita menanam durian dan korang, kami belum menginstall saluran irigasi. Dan sempat kita melakukan penyiraman manual gitu. Jadi tarik selang ya, pakai ember. Nah itu sangat merepotkan. Karenanya kami mencoba untuk membuat sendiri saluran irigasinya. Dan hari ini akan kita review. Ikutin terus ya! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Nah teman-teman, jadi ini kami membuat pompa satelit ya. Pompa satelit yang digali 50 meter. Karena memang kebetulan lahan di sini agak tinggi. Jadi untuk mendapat air itu harus gali sampai 50 meter. Kemudian kita hubungkan dengan torrent. Kemudian kita hubungkan dengan torrent ya. Itu kapasitasnya 1000 liter. Teman-teman, itu adalah torrent tadi ya. Kemudian kita hubungkan dengan pipa 2 inch. Nah di bagian sini kita buat percabangan. Jadi kita buat 3 percabangan. Jadi dari 2 inch ke 3 per 4, kita berikan valve. Ini juga dari 2 inch ke 3 per 4, ada valve-nya. Ini juga dari 2 inch ke 3 per 4. Nah valve ini gunanya untuk supaya pengairannya lebih efektif ya. Lebih ekonomis gitu ya. Karena super air kita juga kan terbatas. Jadi oleh pekerja nanti akan dibuka bisa berbarengan atau satu-satu gitu ya. Jadi buka sebelah ini untuk mengairi durian yang sebelah kiri. Ini untuk yang di tengah. Yang di sini untuk yang di sebelah kanan. Nah kalau yang sudah kami lakukan untuk lahan kami ini, kami menggunakan sekitar 6 ya. 6 batang PVC 2 inch. Kemudian sekitar 100 batang PVC yang 3 per 4. Dan sekitar 20 yang setengah inch. Jadi yang setengah inch itu kita gunakan untuk langsung ke pohonnya. Nah kita langsung ke, kita lihat ke pohon ya. Ya teman-teman dari ini ya pipa yang 3 per 4 inchnya. Kita hubungkan dengan yang setengah inch gitu. Nah ini kita sambung dengan sprinkle ya. Sprinkle nanti sprinklenya langsung menyemprot ke area akar tanamannya. Teman-teman sekarang kita coba trial ya. Bagaimana hasil semprotan dari sprinklenya. Nah minta tolong dinyalakan airnya. Nah sudah dinyalakan ya. Kita lihat nih. Nah ini kita menggunakan sprinkle 180 derajat ya teman-teman ya. Nah ini kita pakai karung begitu yang dibelah. Dijadikan seperti gawang begitu ya. Ini maksudnya adalah supaya semprotan airnya itu tidak kemana-mana gitu. Jadi bisa maksimal jatuh ke daerah akar duriannya gitu. Nah ini bagus ya semprotannya ya. Teman-teman ya. Ini tinggal kita buka sekitar 10 sampai 15 menit. Memastikan kecukupan air untuk durian kita. Nah jadi tipsnya teman-teman ya. Kalau pagi itu cukup dibuka seperti ini. Untuk pengairan akar. Nah kalau nanti sore. Sore selain dibuka ini. Nah juga dibantu disiram daunnya gitu. Itu tipsnya ya teman-teman ya. Kalau kita menyiram durian sore. Itu selain kita nyalakan sprinkle untuk kecukupan air akar. Kita juga siram daun-daunnya. Supaya dia segar. Nah tips ini saya dapatkan dari Pak Haji ya. Yang jadi mentor kita di perkumpulan kita. Nah teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini. Bisa menjadi inspirasi. Untuk teman-teman yang ingin membuat instalasi irigasi ya. Buat perkebunan di air akar masih. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton.